Mendaftar ke KPU Bali, Koster Giri Optimis Menang Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali yang diusung PDI Perjuangan Wayan Koster Inyoman Giri Prasta, Koster Giri, resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bali masa bakti 2025-2030 ke KPU Provinsi Bali, Kamis 29 Agustus 2024. Pendaftaran diiringi kirap budaya dan ribuan masa dengan berjalan kaki dari kantor DPD-PDI Perjuangan ke KPU Bali. Koster Giri yang diusung oleh koalisi 8 partai politik pendukung lainnya, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Umat, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Perindo ini optimis akan memenangkan pemilihan gubernur Bali 2024. Pasalnya, berdasarkan Pilek 2024 untuk DPRD Bali, keseluruhan partai pendukung ini mencapai 62 persen suara. Meski demikian, Koster tidak menargetkan berapa persen suara, tapi ia optimis bisa menang. Koster dalam sambutannya berharap agar penyelenggaraan dalam hal ini KPU dan Bawaslu dapat bertugas dengan baik, yaitu mampu memberikan ruang bagi masyarakat Bali untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Koster berharap agar pilkada dapat terselenggara dengan lancar, aman, damai, dan kondusif, mengingat Bali sangat berkepentingan dalam pemulihan pariwisata pasca pandemi. Selain itu, Koster menambahkan bahwa dalam pilkada serentak ini, pendaftaran dari partai PDI Perjuangan dilakukan serentak di Kabupaten Kota di Bali, baik pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali, cabub dan cawabub, maupun pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Selain itu, PDI Perjuangan juga kompak, gubernur tepilih nanti maupun bupati atau wali kota dengan visi-misi nangun Satkertiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana. Disinggung terkait program kerja real, Koster enggan berkomentar banyak. Sementara Ketua KPU Bali, Idewa Agung Gede Lidartawan, mengusung maskot Genta Naya Kapraja yang memiliki makna mencari pemimpin Bali yang baik bagi masyarakat Bali. Ditambahkan dalam pilkada kali ini, KPU mengimbau agar pasangan calon seminim mungkin menggunakan baliho, dan tidak kalah menarik saat pelantikan KPPS nanti akan dilakukan penanaman pohon sebanyak 25 ribu. Ia mengajak bersama menjaga dan memujudkan kondusivitas dalam pilkada serentak ini. Tim Liputan Bali Wake News melaporkan.